Pemirsa usai memantau banjir di Kecamatan Pemandukan Kabupaten Subang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya sudah mengarahkan kepada Bupati dan Wakil Wali Kota Sejabar agar waspada dan melakukan tindakan preventif. Ridwan Kamil menegaskan agar banjir di Subang tidak terjadi kembali, salah satu proyek paling besar yang sedang dilakukan yaitu normalisasi sungai salah satunya Cipunagara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau banjir di Desa Kedung Gede, Kampung Mulia Sari, Kecamatan Pemandukan Kabupaten Subang, Kami Siang. Usai meninjau banjir di kawasan tersebut, Ridwan Kamil menyatakan salah satu proyek untuk mengatasi banjir di Kabupaten Subang yaitu normalisasi sungai dengan pendangkalan merupakan pangkal permasalahan. Proyek tersebut ditangani oleh Kementerian PUPR lewat BBWS. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menangani perbantuan logistik dan trauma healing. Gubernur pun memastikan jika anggaran penanganan banjir yang berjumlah triliunan diberlakukan hingga akhir tahun. Tahun 2021 akan terjadi pengurangan bencana banjir di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Subang. Dirinya pun menyatakan sudah mengarahkan kebupati dan wali kota untuk melakukan tindakan preventif dan lebih waspada. Karena dengan Kementerian PUPR kan kita kompak ya. Semua proyek-proyek di Jawa Barat itu media boleh cek ke Kementerian PUPR, semua sedang dikerjakan. Hanya sambil mengerjakan kan proses hujan datang dan itu kan juga berlangsung bersamaan. Maka tidak bisa dihindari sambil pekerjaan ihtiar itu dilakukan. Ada beberapa kejadian masih berlangsung. Tapi pesannya adalah ke masyarakat bahwa kita semua sedang bekerja, tidak ada yang diam, hanya butuh proses waktu. Gubernur pun memberikan bantuan sebesar 750 juta rupiah untuk kepentingan tanggap darurat di Kabupaten Subang. Saat ini setidaknya 4 kabupaten dan kota di Jawa Barat terdampak banjir yaitu Subang, Karawang, dan Kota serta Kabupaten Bekasi.